Salam sejahtera 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 ini kemudian menyeruak ke depan dan tanpa disadari dia menghujamkan ya, menghujamkan hanya orangnya, atau pisau yang bermata buang pisau yang bermata buang lalu secara bertubi-tubi dia tusukkan kepada ke perutnya Umar ibn Khattab ya Allah, keadaan lalu kemudian jatuhkan Umar ibn Khattab, karena tidak sama sekali dia tidak memira tentunya padahal dia seorang bertahun namun karena beliau saat itu tengah mengiwami surat, beliau tidak tahu ada yang menikam dari belakang ternyata, kemudian saat itu suasana, awalnya sahabat masih belum menyadari, karena gelapnya saat itu, lalu kemudian ketika mereka melihat itu mereka akan menghubungi, dia merasa sahabat, namun orang ini kemudian mengamuk dan kemudian dia menghujam dengan apa namanya, dengan dengan hanjarumnya tersebut dan kemudian dia akan kabur menuju kekeluar ketika akan ditangkap 17 sahabat sahabat ini pun kemudian terkena tusukannya terkena tusukannya sehingga singkat cerita kemudian orang ini berhasil dirikus dan kemudian juga dia dibolong nah yaitu dia adalah Abu Lu'ru'ah Al-Majusi Abu Lu'ru'ah Al-Majusi Abu Lu'ru'ah Al-Majusi ini adalah buddha salah seorang sahabat Al-Mukira Ibn Shubah yang dia memiliki dendam kepada Umar Ibn Khattab ternyata dia kemudian menaruh dendamnya tersebut dan menusuk Umar Ibn Khattab lalu kemudian Umar Ibn Khattab yang saat itu mengimami dia terjadi kaum muslimin selain ada yang kemudian menangkap kemudian setelah itu meneruskan shoratnya dan Umar kemudian ditergikan ya sembari ada orang yang memegang lalu kemudian setelah itu setelah itu kemudian ya setelah selesai shorat sejumlah sahabat kemudian ingin melihat Umar kemudian mereka mengatakan keifatolah bagaimana kalian melihat keadaan Umar Kamatolah bagaimana kau lihat dia dalam keadaan bingsan dan sulit untuk dibuat siumlah karena darah mengucuk ditutupin tapi darah terus mengucuk dari peluknya kemudian sahabat ini mengatakan panggil dia untuk shorat karena kalau dipanggil untuk shorat tidak ada yang bisa membangunkannya kecuali bila disebutkan kata shorat akhirnya dikatakan yang terlalu begini as-shorat 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 akhirnya dia subhanallah Umar yang saat itu memang bingsan dia langsung terjaga dia langsung terjaga mengatakan apakah orang-orang sudah shorat sudah Umar kecuali kau belum shorat sambil dia melihat ternyata apa namanya peluknya mengucukkan darah akhirnya Umar meminta air meminta air untuk apa untuk diminum karena dia tentunya kebayangan baru jadi terus buka dia minta air apa berikan saya air saya akan berburu saya akan berburu kembali berburu kembali ke next book yang kata para sahabat dengan perutnya yang disumpal oleh kain karena darah yang terus mengucuk lalu kemudian dia shorat lalu dia mengatakan tidak ada bagian dalam islam bagi orang yang meninggalkan shorat Allah setelah itu baru kemudian Umar tidak setelah dari shorat baru beliau bertanya siapakah orang yang merusuk jadi bukan dari awal dia bangun dia sadar bahwa dia ditusuk tapi dia tidak penuhikan bahkan dia minta air bukan untuk minum untuk mudul setelah seorang lalu dia tanya siapakah yang melakukannya lalu dikatakan siapakah yang orang majusi maka kemudian dia mengatakan Alhamdulillah segala puji Allah yang tidak menjadikan pembunuhku seseorang yang juga bersujud bersama atau kira-kira dengan perkataan seperti itu maka subhanallah dari pelajaran ini kita bisa lihat bahkan saat kondisi penting seperti itu orang-orang terdahulu sahabat-sahabat yang mulia termasuk Umar Al-Hattab R.A. yang Nabi S.A.W. katakan Umar Fil Jannah Umar itu di surga ya sehingga beliau disebut sebagai Ahad bin Ashwadil Mubashir Nabi Jannah satu dari sepuluh orang yang dijawi masuk surga oleh Nabi S.A.W. beliau ketika nyawa di ujung tanpa yang pertama kali diperhatikan adalah As-Sura Adas dari sini kita bisa memahami betapa agung yang urusan sholat dalam Islam karena Umar Al-Hattab memahami dengan benar bahwasannya ini satu-satunya ini disebut kita berlaku lama Akhirul Al-Khadi Islam pada syahadatin Rukun Islam yang paling ditegankan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat sampai-sampai Allah S.W.T Allah memerintahkan perintah sholat ini langsung di langit ketujuh saat Nabi S.A.W. tidak ada ibadah lain yang Allah memberikan wahyu untuk mengerjakannya di langit selain sholat Allah sampaikan langsung tidak ada yang Allah berintahkan langsung kecuali sholat ada pun yang lain bisa angkat haji dan segala macam disampaikan melalui atau dibungi melalui wakil ulama Jibril alaihissalam namun sholat Allah sampaikan langsung di langit ketujuh ini menunjukkan betapa besarnya berlaku dan sholat juga ya Nabi S.A.W. katakan bunya Islam malah hams Islam itu dibangun di atas 5 perkara anta shadal la ilaha ilallah kau bersaksi bahwa saja tidak ada Tuhan yang berhak untuk dibadahi dengan benar sayyid Allah wa'adam Muhammad dan Rasulullah dan bahwasannya Muhammad s.A.W. adalah haban dan Rasulnya wa'aduqlima sholat dan kau mendirikan sholat wa'aduqlima sholat dan kau memberikan sholat wa'aduqlima sholat wa'aduqlima sholat wa'aduqlima sholat wa'aduqlima sholat wa'aduqlima sholat dan kau selalu pada bulan Ramadan sholat lalu kemudian kau melaksanakan haji bila telah sampai pada kemampuanmu sehingga para beramah semua sepakat karena dia rukun ya dan juga Nabi S.A.W. rukun adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan eh fondasi termasuk yang panjang juga Nabi S.A.W. juga nak katakan Rasul Amru Rasul Amri Islam pokok permasalahan kita ini adalah Islam wa'aduqlima sholat asolah adalah asolah adalah eh sehingga betapapun bangunan indah eh tapi kalau kemudian tiang utamanya hancur di diskon apapun rumah tersebut 50% 70% orang andaikan dilihat sehingga baru lama semua sepakat andaikan karena dia merupakan kompun Islam andaikan ada seseorang yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib dan dia berada di kalangan kompun muslimin ya bukan berada di pedalaman yang jauh dari ilmu atau dia bukan orang yang baru masuk Islam sehingga bodoh masalah agama eh maka ulama semua sepakat dia telah keluar dari Islam walaupun namanya Islami ya pakaiannya nojuboko eh walaupun ikut kebaran eh sesungguhnya di jisya Allah ya dia telah keluar dari Islam ketika dia mengatakan sholat itu tidak wajib eh dan sholat kita ketahui ya Nabi S.A.W.T. mengatakan sesungguhnya sesungguhnya awalan yang pertama kali akan dihisa oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat eh sholat itu agar sholatnya fa'in sholat fa'adhaflah wajah bila sholatnya sudah bagus dan benar maka dia telah mendapatkan kemenangan kesuksesan yang sebenarnya bukan kesuksesan nisbi dengan kekayaan dengan jabatan yang bisa Allah cabut dengan mudah tapi dia mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya eh wa'anjah dan dia selamat dari ancaman api neraka wa'in fasadat bila sholat dia sungguh telah merugi dan menyesal merugi dan menyesal eh kenapa saya tidak terbaik itu suara saya padahal sesuatu yang mudah saya belajar dia akan menyesal dengan penyesalan yang abadi ya karena kehidupan berikutnya bukan kehidupan 60 tahun 70 tahun sebagaimana manusia dimedia di atas bumi tapi kehidupan abadian kehidupannya selamanya dalam hadis lain disebutkan bila dalam hadis lain disebutkan andaikan sholatnya baik maka ibadah lain dilihat ibadah lain dilihat oh dia suka zakat suka haji suka orang tapi ketika ibadah sholatnya buruk ayo apalagi sholat wajibnya eh maka sholat atau ibadah lain tidak dilihat zakatnya haji ulah balik itu kan ulah ulah balik tidak dilihat salah seperti perumpangan tadi pak rumah misalnya disini di antepannya ada rumah yang begitu indah marmernya pakai marmer pakai gerali terlihat begitu indah terus kemudian di diskon 70% kita masuk ternyata tiangnya sudah tinggal satu besi atau pakai besi bansi yang mungkin didorong ada yang mau beli jadi 10% saya kira tidak ada karena kita semua tahu kita beli kita dibalik tidak ada sebentar tapi kemudian tidak ada nilai begitu mulai dengan sholat ibadah lain banyak tapi ketika sholatnya buruk wakana'u bila jula islam seseorang mereka itu tadi disebutkan betapa agungnya kedudukan sholat di dalam islam yang sekarang musibah sekarang kaum muslim ini banyak orang yang menia-niakannya banyak sekali orang yang meninggalkannya dengan alasan berbagai macam malas ada yang mengatakan saya sibuk saya bekerja bekerja juga kan ibadah itu kan bekerja juga ibadah subhanallah betul bekerja ibadah tapi tidak bisa menghalaikan ibadah yang jauh lebih utama dan lebih agung yaitu sholat sehingga para ulama bagaimana dengan hukum orang yang kadang-kadang besarnya perlukan sholat ini para ulama membahas bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja secara terus-menerus ini banyak terjadi di Indonesia meninggalkan sholat sholat jumatan saja baru kelihatan jumatan atau sholat yang lebih parah lagi kalau sholat ikhah baru hadir ada yang seperti itu sholat biasanya pernah hadir jumatan sholatnya subhanallah kokohnya yang paling licin kokohnya yang paling menterik di asmanallah ini dibahas para ulama karena kedudukan yang besar sholat ini bagaimana bila dalam sebuah pemerintahan kawas ini karena besarnya usaha sholat ini apabila ada orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus tapi dia yakin itu wajib hanya saja dia tidak mau melakukannya karena malas ataupun yang lain maka para ulama para fukuhah para alif pendapatnya terbagi menjadi tiga pendapat yang pertama adalah pendapat istimbang atau kesimpulan hukum yang diambil oleh Abu Hanifah Rahim Allah Bukal Abu Hanifah mengatakan kalau ada seseorang dalam semua negara muslimin atau pemerintah muslimin yang dia tidak sholat dan terang-terang tidak sholat maka dia di di